Oke Halo teman-teman kembali lagi di channel Holy Boy Yap di video kali ini gua mau ngasih tahu tutorial cara install mod addon pet terbaru di game GTA 5 kalian ya guys ya Nah kalau kalian belum tahu apa sih mod addon pet ini ini adalah mod pengganti skin atau custom skin karakter di game GTA 5 kalian jadi disini kalian bisa merubah skin kalian menjadi skin-skin superhero kayak Batman Superman Spiderman Ultraman atau kartun-kartun seperti Naruto Avatar teletabis atau apapun lah yang kalian inginkan jadi disini kalian tidak akan bosen lagi guys Nah disini gua kasih tahu juga kalau kalian yang sudah pernah install addon pet kalian wajib update ke yang ini ya guys ya karena disini kalian bisa merubah tombol key-nya biasanya kalau kalian yang udah pernah kan main addon pet kayak gini untuk membuka menunya pencet L tapi disini gua udah custom menjadi F11 kayak gini guys Oke nah ini untuk tampilannya seperti ini Nah gimana cara untuk keganti key-nya ada di akhir video jadi tonton aja guys ya langsung aja disini kita klik addon pets Nah ini adalah karakter-karakter yang sudah udah gua install guys Oke langsung aja disini gua bakal coba karakter pertama yaitu gua pernah install Pinocchio nah ini dia karakter pertama kita Pinocchio jadi ada dalam GTA 5 guys bocil-bocil aduh teman-teman teh nah ini Pinocchio ya guys ya Nah untuk karakter yang kedua disini gua udah install juga si teletabis guys kita bisa bermain karakter bocil-bocil disini tapi keteletabisnya serem banget ini matanya merah kayak gini blotot hanya Oke langsung aja disini kita coba lagi karakter yang lain sini gua install juga karakter avatar siang nih guys ya ini menurut gua modnya bagus cuman warnanya agak sedikit kurang ngejreng ya guys ya kurang mencolok nih Oke langsung aja disini tapi untuk kekuatannya ini tidak bisa ya bisa jadi ini hanya merubah skin dan tampilannya saja bukan plus kekuatan oke dan gua juga disini punya karakter perempuan nah ini dia namanya si Katara ya kalian pasti tahu Nah jadi kalian disini bukan cuman install karakter laki-laki karakter perempuan juga bisa guys we mantap ya guys ya sekarang kita coba karakter yang agak sanggar sedikit nah ini gua udah install karakter Deadpool guys yang tadi kan cute-cute lucu-lucu gimana Nah kalau kayak gini kan serem kayak gini guys hei 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 waduh duduk salah pas salah pak sini ada yang berani nggak sama bapak Deadpool ini woi ada ternyata yang berani guys nah pasti jadi bakalan seru kayak gini ya guys ya oke kayaknya segitu aja kita langsung ke tutorial installnya aja let's go Oke jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya ntar gua cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ya guys ya ya ini add-on pad versi 3 nah untuk requirement yang harus kalian penuhi yaitu stripbookv stripbookv.net dan native UI itu disesuaikan dengan versi game GTA 5 kalian kalau kalian masih pusing bisa tonton video yang ini ya guys ya sekalian nonton bisa kalian download langsung si add-on padnya dan yang kedua ini adalah file yang sangat penting banget yaitu improved pad selector jadi gunanya file ini untuk mengganti key atau tombol yang kalian inginkan ya guys ya biasanya kalau kalian yang udah pernah main add-on pad membuka filenya membuka menunya pencet L ya guys ya Nah dengan file ini kalian bisa custom ya guys ya bisa kalian ganti pf1 f2 f5 tombol apapun yang kalian inginkan jadi ini sangat penting banget Nah untuk yang terakhir disini adalah karakternya ya guys ya kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan gua disini pilih Deadpool yang penting tulisannya ada add-onnya dan disini juga gua install yang avatar yang ada tulisan add-on pad Nah untuk mencarinya gimana kalian pencet player disini dan lanjut disini kalian pencet add-on oke slide on disini cari pokoknya karakter yang ada tulisannya add-on pad seperti ini ya guys ya nih add-on pad add-on pad disini banyak slide-nya ya ada ratusan silahkan kalian cari aja karakter yang kalian inginkan ya guys ya Nah setelah kalian download semua filenya gua saranin kalian filenya simpen di desktop kayak gini guys supaya nggak pusing karena ini cara installnya agak sedikit ribet jadi kalian harus perhatikan step by stepnya Oke jadi yang pertama kalian buka directory game GTA 5 kalian ini adalah tempat kalian menyimpan file dari game GTA 5 Oke selanjutnya disini kita bakal install si add-on padnya kita buka file-nya nah ini ada empat file kita drag-and-drop yang bawahnya dulu aja seperti ini set drag-and-drop karena gua udah tapi nggak papa gua di-replace aja nah seperti itu selanjutnya kita buka folder script kita buka folder script nah disini folder sih juga kita buka ini ada pet selector kita drag-and-drop seperti ini guys kita kita replace nice disini kita back disini juga kita back nah ini ada folder yang menaik jlcpeg ya guys ya Nah untuk cara nginstalnya yang dlcpeg ini kalian harus buka yang namanya aplikasi Open IV guys Oke disini klik Windows dan tunggu hingga Open IV nya terbuka Nah setelah Open IV terbuka kalian jangan lupa klik edit mode lalu disini pencet yes ya guys ya kita simpan sini dulu nah kalian yang pertama pergi ke folder mods terus update x64 dlcpeg ya Nah ini kita buka dlcpeg nah ini udah ada folder yang namanya add-on kalian langsung aja copy paste ke dalam sini guys masukin plung karena gua udah disini dan gua nggak akan replace karena di dalamnya udah banyak karakter yang udah gue udah install ya jadi setelah kalian drag-and-drop nanti bakal ada file kayak gini add-on pet ya Oke disini kita bisa close dulu untuk add-on petnya nah ini ya ton pet kita simpan dulu disini dan sekarang kita masukin karakter guys gua disini bakal karakternya masukin si Deadpool dulu nah disini caranya kalian pencet add-on pet folder sini buka dot pet lalu dlcrpf lalu petrpf nah kalian tinggal masukin aja file si Deadpool ini yang empat ini guys drag-and-drop seperti ini Oke nice Deadpool kita simpan dulu di atas set kita install yang avatarnya guys nah disini karena bentuknya peg jadi ada si eng Katara Momosaka banyak karakternya guys ya kita bakal install yang basicnya dulu si eng nah kita drag-and-drop si eng file-nya kayak gini oke nice kita Katara juga buka drag-and-drop kayak gini guys set dah mantap ya guys ya kita ini bakal close dulu dan disini kalian pergi ke mods ya terus update terus update rpf terus ke common terus ke data kalian Scroll kebawah lalu ada dlc list xml ini kalian bukanya dengan cara klik kanan lalu edit nah disini kalian bisa Scroll kebawah ya jadi disini kalian tinggal copy paste aja pokoknya ini yang paling-paling bawah kalian copy ctrl C enter ctrl V seperti ini nah sekarang kita buka si add-on pet tadinya guys ya non pet dlc pack nah ini ada folder namanya add-on pet nama ini harus dimaskin ke dalam sini guys caranya gimana kalian klik kanan lalu disini rename jangan dirubah-rubah ya guys ya tinggal ctrl C aja nah disini kalian bisa paste ke sini guys set nah kalian harus perhatikan ya di sini yang paling trikinya tulisan add-on ini ya add-on pet ini harus sama ya guys ya besar kecilnya huruf apa-apanya pokoknya harus sama jangan sampai ada yang berbeda nanti tidak akan terbaca ya guys ya file-nya Oke setelah itu bisa kalian klik save nice ini bisa kita close dan Open IV ini bisa kita close juga guys Oke step selanjutnya disini kalian tinggal buka directory lagi game GTA 5 kalian seperti ini dan kalian pergi ke yang namanya add-on pet editor ini dengan cara klik kanan laluran administrator jangan di klik dua kali ya guys ya Nah setelah itu bakal muncul pop-up seperti ini nah ini sudah terbuka ya guys ya aplikasinya dan ini adalah folder karakter yang gua sudah install lagi set dan disini untuk memasukkan si avatar sama Deadpool yang tadi kalian tinggal buka dulu file avatarnya nah seperti ini ya tadi kan kita nginstalnya si eng kita buka folder eng nah kita siapin kayak gini guys ya kita pergi ke pets yang ada titik kayak gininya kita klik Oke nanti ada muncul new pet kalian klik nah disini nama model kalian harus samain guys dengan cara kayak tadi rename ctrl C lalu meskin kontrol V kayak gini guys ya gede kecilnya harus diperhatikan pokoknya harus sama banget sama nama file disini guys lalu tipenya disini kita pilih ya momel female laki-laki si eng dan instrumennya disini kita pilih false Oke setelah itu add pet nah kalian bisa lihat disini ini sudah ada nama eng masuk ya guys ya dan setelah itu bisa kalian pencet Rebuild Oke jadi gunanya ini adalah untuk merefresh filenya kalau kalian tidak mencet Rebuild nanti tidak akan tersep ya guys ya nih kalian sudah lihat disini sepet change jadi kalau kalian lupa aja pencet Rebuild nanti tidak akan terinstall Oke selanjutnya disini tadi kita install si Katara klik lagi disini lalu new patch nah ini si Katara klik kanan lalu rename ctrl C dan kontrol V jangan sama ytf-nya ya pokoknya namanya aja sampai titik disini lalu disini male es Katara ma cewek ya Oke disini false dan ad pet nice seperti ini kita close dan kita install si Deadpool mana Deadpool tadi Oke set new pet sini Deadpool klik kanan rename ctrl C lalu masukin kontrol C lalu masukin kontrol V lalu male false dan ad pet nah ini sudah terinstall ya guys ya Eng Katara Deadpool jangan lupa kecet Rebuild lagi Oke nice ini sudah selesai kita bisa close dan gua tadi bilang kita bisa mengganti tombol atau keynya disini kita sudah siapin kan tadi sudah download si improve pet pet selectornya kita buka modnya nah ini ya guys ya cara installnya kalian buka folder script di directory GTA 5 kita buka folder script dan kita bisa drag and drop kedua file ini guys set seperti ini dari place nice kita close dan cari guys pet selector yang konfigurator setting Oke disini kita klik dua kali aja nah disini kan originalnya pencet L gua bakal ganti jadi F11 yang penting hurufnya gede ya F kayak gini 11 misalkan kalian mau jadi G atau F10 F3 F5 bebas ya guys ya setelah ini kalian pencet file lalu klik save Oke kayaknya segitu aja untuk tutorial cara install add-on padnya kalian harus teliti cara pasang add-on-nya ya guys ya kayaknya segitu aja jangan lupa like comment subscribe bye bye yow